Terima kasih telah menonton Terakhir, Israel menyerang sekolah Abu Araban yang dikelola PBB pada minggu 14 Juli 2024 kemarin Akibat serangan tersebut, 15 orang warga sipil dilaporkan meninggal dunia Padahal sekolah Abu Araban ini berada di kamp Nusayrat, Gaza Tengah Mahmud Basal yang bertindak sebagai juru bicara pertahanan sipil di Gaza mengatakan bahwa sekolah tersebut digunakan untuk menampung ribuan pengungsi Oleh sebab itu, sebagian besar korban tewas yakni perempuan dan anak-anak Militer Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah Abu Araban tersebut Namun mereka berdalih bahwa penyerangan itu dilakukan untuk menghancurkan Hamas yang beroperasi di gedung sekolah tersebut Israel mengklaim bangunan itu berfungsi sebagai tempat persembunyian sekaligus markas serangan-serangan terhadap pasukan Israel Sebagai informasi, sekolah-sekolah di Nusayrat menjadi target dua serangan Israel sebelumnya Semisal pada tanggal 6 Juli lalu, pesawat Israel juga menyerang sekolah Al-Jauni yang sama-sama dikelola oleh UNRWA badan PBB yang menangani pengungsian Gaza di Nusayrat UNRWA mengatakan sekitar 2.000 orang sedang mengungsi di bangunan itu saat Israel melancarkan serangannya Sehari setelahnya, 4 orang tewas dalam sebuah serangan terhadap sekolah Holy Family yang dikelola gereja di kota Gaza Sementara itu pada hari Senin, 15 Juli kemarin, Israel kembali menyerang sebuah sekolah di Nusayrat Alasannya pun sama, yakni dengan dalih menargetkan Hamas Keesokannya, seorang sumber di rumah sakit mengatakan bahwa sedikitnya 29 orang tewas dalam sebuah serangan ke pintu masuk sekolah Al-Auda di kawasankan Yunis, Gaza Selatan Hingga sekarang, setidaknya sudah ada 190 bangunan sekolah yang dikelola PBB yang menjadi target serangan militer Israel Israel mengatakan Hamas menggunakan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur umum lainnya untuk tujuan militer Namun Hamas membantah keras tuduhan-tuduhan itu Sementara itu, Perancis dan Jerman pada hari Rabu 10 Juli lalu menyerukan dilakukannya penyelidikan terhadap serangan-serangan ke sekolah-sekolah tersebut Demikian berita terkini terkait Israel yang serang lima sekolah di Santero Gaza dalam delapan hari terakhir Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Priska Ruri dan Segenap Kudu yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia